Pemirsa 177 Kelurahan Sekota Semarang memeriahkan final lomba masak nasi goreng khas Mbak Ita. Final lomba memperbutkan hadiah total mencapai Rp225 juta. Final lomba nasi goreng khas Mbak Ita digelar di lapangan Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah. Ajang final lomba masak nasi goreng ini diikuti 177 Kelurahan Sekota Semarang. Tak tanggung-tanggung, untuk menilai kelezatan masakan nasi goreng, para peserta dilakukan oleh chef. Mengembalikan untuk ibu-ibu mulai senang lagi memasak. Dalam arti memasak itu bukan masak-masak yang mewah-mewah, masak-masak yang asal masak. Tetapi bagaimana di dalam masak itu, ibu-ibu ini juga memperhitungkan komposisi gisinya. Selain dihadiri wali kota Semarang, final lomba nasi goreng Mbak Ita juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala LKPP Hendar Prihadi. Jut saya sangat baik dan saya apresiasi untuk kita Semarang untuk bisa selalu melakukan atau melaksanakan hal-hal seperti ini. Tentu saja, kalau pun nanti ada kekurangan, saya harapkan di depan bisa digunakan. Juara pertama lomba masak nasi goreng khas Mbak Ita diraih Kelurahan Cangli Tembala dan Kelurahan Sumer Rojo Gunung Pati meraih juara pertama lomba Yel-Yel. Sementara juara umum dari penilaian tiga kategori baik memasak, Yel-Yel maupun Food New diraih Kelurahan Gisik Dronos, Semarang Barat dan berhak memperoleh hadiah sebesar Rp22,5 juta. Dari Semarang Jawa Tengah, Timas Yuli Angius melaporkan.